Hai hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan UB elektronik usnaini prep elektronik ya guys saya disini mau memberikan tutorial kerusakan televisi LG flatron 29in ya guys ini katanya kerusakannya gambarnya itu melebar enggak melebar enggak itu guys bisa membuat transistor horizontal mati guys kalau kelamaan kayak gitu guys katanya sih kayak gitu coba Mari kita coba guys ya Mari kita coba dulu atau colokin apa benar kata teman saya itu harus ada kita lihat gambarnya kayak apa bagus itu guys normal ya katanya goyang-goyang apa nunggu agak nunggu lama ya Oh iya itu iya melebar kadang enggak gitu oh iya itu iya 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 jadi gambarnya hanya melebar nih guys ya nggak melebar enggak melebar enggak kata teman saya itu mungkin waktu di rumah teman saya begitu jadi kelamaan di nyalakan akhirnya terus melebar gini guys biasanya seperti ini lebih enak mencari kerusakannya guys tapi kalau di waktu yang kayak kata teman saya tadi melebar gak melebar gak itu agak sulit mencarinya guys mencari kerusakannya guys kalau ini agaknya enak ini oke guys mari kita lanjut kita oprek televisi ini sampai selesai tapi sebelum lanjut ya guys jangan lupa ya guys tekan subscribe yang belum mampir ke channel ini kalau yang sudah mampir tekan like mungkin komen ya guys tapi yang positif pemainnya guys oke kalau begitu lanjut guys mari kita buka televisinya guys oke guys mari kita lanjut kita service televisi ini ini sudah saya buka dan sudah saya balik mesinnya guys sudah saya hadapkan ke bawah mesinnya sekarang mari kita lanjut apa itu mari kita cek televisinya guys kita lepas komponen secara manual dulu satu persatu ya guys agar tahu kerusakannya apa ini saya langsung menuju ke daerah IC EW nya ini guys IC EW terus ini diode jendernya sudah dilepas sama teman saya dan mungkin ini shot kemarin ini dilepas jadinya tidak apa-apa saya mau cek transistor satu persatu siapa tahu ada yang putus atau mungkin melar gara-gara kelamaan usianya sudah tua ini ada diode jender juga coba saya cek terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau dihidupin televisinya tegangan yang tegangan ini normal semua ini guys terus B plus mestinya B plus terus tegangan yang 5V 8V ini normal semua ini misalnya televisinya hidup ini di bagian rangkaian EW nya ini yang bermasalah ini guys mari kita cek satu persatu transistor yang sudah dilepas ini ini hidup semua ini guys ini hidup semua resistor berapa ini ya kita cek dulu kita cek dulu Oh 120K ada yang 1K 1K ini 1K ini Sama 1K Tapi hidup semua Dibalik lagi Tutup semua ini guys 120K hidup 120K hidup Nah ini 1K tadi Hidup 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 kan guys Kelihatan guys 120K hidup guys Ini 1K juga Oh ini 10K ini guys Mata kalau sudah tua begini ya guys Ini Dioda Jenner tadi Nah ini Dioda Jennernya kok Shot guys Berarti ini kerusakannya guys Dioda Jennernya ini shot guys Nah dibolak-balik Jalan guys Itu ya Nah itu kelihatan kan Udah jenernya ini Udah-udah ketemu guys Ketemu biang kerapnya guys Ini disolder dulu guys Ini dilepas guys Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Oh ini Dioda Jenner 302 guys Nomor PCB 302 Ini voltasenya kurang lebih 12V guys Dioda Jennernya guys Oke mari kita ganti Dioda Jenner ini dulu Oke guys Dioda Jenner yang tadi guys Ini guys Di cek dulu guys Nah ini negatif Positifnya bener arahnya guys Nah itu Ya Balik Oh shot ini guys Nah shot ini jelas-jelas shot sudah Oke guys Oke guys Mari kita ganti Dioda Jennernya ini guys Kita solder dulu guys Dioda Jennernya Kita taruh di bawah dulu guys Nanti kalau sudah selesai Semua dirapikan lagi Oke Oke penyolderan Dioda Jenner sudah selesai Oke guys Di nomor PC PCP D302 guys Jennernya shot Mari kita coba televisinya dulu guys Apakah betul Gara-gara Dioda Jenner itu shot Gambar jadi melebar Oke guys Pekerjaan sudah selesai Televisi sudah normal Gambar sudah lurus ya Gak ada yang melengkuh Suara pun juga normal Dan bisa di cairkan Oke guys Sampai disini dulu ya guys Tutorial dari kami Semoga bermanfaat Dan jangan lupa ngopi-ngopi Dan selalu berkreasi Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa